Sejak dua pekan terakhir ini, harga komoditas seperti bawang putih di pasar tradisional Pemekasan Madura, Jawa Timur mengalami lonjakan harga. Lonjakan harga ini terjadi lantaran impor bawang putih dari Cina tersendat. Sabtu pagi 7 Februari 2020, semenjak dua minggu terakhir harga, komunitas bawang putih di sejumlah pasar tradisional terus merangkak naik. Seperti di pasar Kolpajum Pemekasan Madura, Jawa Timur, harga bawang putih biasanya kisaran 20.000 rupiah hingga 30.000 rupiah per kilogram. Namun sejak dua pekan terakhir harganya terus merangkak naik menjadi 50.000 rupiah per kilogram. Selain itu, harga bawang bombay juga ikut mengalami lonjakan. Dari sebelumnya 30.000 rupiah per kilogram, saat ini naik sampai 40.000 hingga 50.000 rupiah per kilogram. Kenaikan tersebut ditugah dampak wabah virus corona yang terjadi di Cina yang mengakibatkan kran bawang putih dan bawang bombay dari Cina ke Indonesia tersendat sejak beberapa hari yang lalu. Akibatnya pasokan dan stok bawang putih serta bawang bombay di pasaran berkurang dan langka. Untuk harga bahan pokok lainnya seperti bawang merah, bawang daun, bawang pring masih relatif normal. Namun untuk harga lombok merah besar serta cabai merah keriting harganya masih mencapai 75.000 rupiah per kilogram. Naiknya harga bawang putih ini sejak kapan? Paling enggak setengah bulan yang lalu. Biasanya 30.000-32.000. Nah sekarang? Sekarang 50.000. Satu kilo bu ya? Iya setengah bulan. Itu kenapa bu mengalami kenaikan? Kata dari jauhnya, dari pasar jauhnya ya cepat dari corona gitu. Dari pantauan pemerintah setempat membenarkan bahwa kenaikan harga bahan pokok ini semenjak beberapa hari terakhir. Untuk mengantisipasi kejolak akibat lonjakan harga, pihaknya akan mempersiapkan upaya dengan membuka pasar murah. Yang kami tahu bahwa harga bahan pokok di komoditi bawang putih itu memang naik. Itu bukan dampak dari corona bu ya? Karena mungkin dimungkinkan itu bawang putih itu kan impornya dari? Dari Cina. Iya dari Cina. Bisa jadi ya? Itu bisa jadi saja. Antisipasi pemerintah terhadap masyarakat. Biar tidak terjadi penularan wabah corona itu. Lonjakan harga sejumlah komunitas diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Apalagi akan memasuki bulan suci Ramadan mendatang. Dari Pemekasan Madura, Jawa Timur, Rizky Adi, Madura Channel, melaporkan.